All my inspiration, keep the best for me and you keep the best for me and you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kembali bersama saya Ovi dalam rangkaian Disnatalis Fakultas Hukum UNRAM yang ke-51 Nah malam hari ini Pemirsa acaranya yaitu reuni akbar dan temukangan Fakultas Hukum Universitas Mataram Nah kalian penasaran bagaimana keseruannya? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda Pada tahun 1962, Yayasan Sangkaryang mendirikan Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Sedangkan Universitas Mataram berdiri berdasarkan surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Pada tanggal 1 Oktober 1962 Pada tanggal 25 Januari 1967 dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1967 bergabunglah Fakultas Hukum menjadi bagian dari Universitas Mataram Yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Sejak tahun 2009, Program Studi S1 Ilmu Hukum memperoleh Akreditasi A dari BAN sampai dengan Perguruan Tinggi hingga pada tahun 2019 Dan pada tahun 2003, Fakultas Hukum membuka Program Magister S2 Ilmu Hukum Pada tahun 2013, Program Magister S2 Kenotarisan serta Program Doktor S3 Ilmu Hukum Untuk memperingati hari berdirinya, maka setiap tahun Fakultas Hukum Universitas Mataram Menyelenggarakan hari ulang tahunnya dengan berbagai kegiatan Dan tahun ini, untuk merayakan hari ulang tahun atau Dies Natalis Fakultas Hukum Undram yang ke-51 Fakultas Hukum Undram menyelenggarakan berbagai kegiatan Antara lain, Temu Akbar alumni dari seluruh angkatan Dan juga Jalan Sehat yang diikuti oleh seluruh alumni Fakultas Hukum Undram dan juga Pelajar Dengan suasana malam yang hangat, ratusan alumni Fakultas Hukum Undram memadati halaman Fakultas Hukum Yang sudah ditata sedemikian rupa untuk menyambut para alumni yang datang Dalam acara Temu Kangen tersebut, beberapa rangkaian acara telah disiapkan oleh Panitia Seperti tausia singkat dari Tuan Guru Haji Taisir, sambutan oleh Rektor Undram yang baru Dan pemberian bingkisan kepada perwakilan alumni oleh dosen dan pegawai Suasana kekeluargaan sangat terasa pada malam hari ini Tidak hanya acara seremonial saja Beberapa alumni telah mempersiapkan suara emasnya untuk menghibur para hadirin yang datang Seperti yang telah diketahui, Fakultas Hukum Undram memiliki sebuah visi Untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi hukum yang berbasis riset dan budaya Saing internasional pada tahun 2025 Hal tersebut menjadi sebuah harapan untuk seluruh mahasiswa, sivitas akademik dan para alumni Pada Temu Kangen kali ini, banyak diantara alumni yang menyampaikan beberapa harapan, pesan dan kesan Selama mereka menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Mataram Ya baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu dari alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram Dengan Mbak Rami dan Sari Dan Mbak Sari Nah saya akan bertanya-tanya ini mengenai kesan dan pesan dari Mbak Sari dan Mbak Rami Mengenai Temu Kangen dari Fakultas Hukum Universitas Mataram ini Iya, kalau kesan-kesannya sih saya sangat bahagia sekali ya Karena setelah sekian lama akhirnya kita bisa berkumpul tidak saja hanya dengan teman-teman satu angkatan Tapi bersama dosen-dosen yang sudah mungkin sekitar 20 atau lebih, 20 tahun atau lebih itu kita tidak pernah bertemu Dan ini adalah ajang yang luar biasa sekali Temu Kangen ya berarti sekarang menulut Mbak Sari Saya sangat antusias, kebetulan saya dari luar Pulau Lombok, saya dari Sumbawa Sebulan yang lalu saya dapat undangan dari teman-teman alumni Karena kita punya grup ya di WA, jadi di share di grup Saya sangat antusias untuk datang Di situ saya berusaha untuk mengeluarkan waktu Izin dari kantor juga Untuk bertemu dengan teman-teman Untuk menjalin silaturahim Kemudian Ajang ini saya rasa Bermanfaat buat saya Dimana saya bisa bertemu dengan teman-teman alumni yang Sudah sekian lama Sekitar 18 tahun Sudah tidak ketemu Kemudian kita ketemu di sini Kemudian banyak hal-hal yang baru yang saya dapat dari Reuni Akbar ini Berarti jadinya rindunya terobati ya dalam acara ini Jadi harapan untuk kedepannya Untuk Fakultas Hukum Universitas Mataram ini seperti apa? Depannya Fakultas Hukum lebih maju lagi Mungkin menambah lagi program-program studi unggulan Kemudian kalau bisa Lulusan Fakultas Hukum Bisa Ini ya Bisa Menghasilkan adik-adik kita yang lebih Dari Berhasil lagi Ya begitu Bagaimana dengan Mbak? Ya saya rasa sama aja ya Kita berharap adik-adik ini akan Lebih mengharumkan nama Fakultas kita Kalau gitu terima kasih banyak Saya tambah sedikit Rektor Umram dari Fakultas Hukum Kami bangga Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Terima kasih banyak Ya pemirsa Tetap bersama Ovi dalam rangkaian acara Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51 Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati, Bapak-Bapak, para pejabat strukturan di Fakultas Dukung Bapak-Bapak, 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 Bapak-Bapak dan Ibu para guru besar di Fakultas Dukung Bapak-Bapak, Beserta seluruh Bapak-Ibu para dosen, Bapak-Ibu para senior alumni Fakultas Hukum Dukes Sumatera, Pak Haji Muhammad Nur SHFU, dan mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, Sangat banyak yang dihadirkan, Pak Haji Muhammad Nur SHFU. Adik-adik para pengurus badan eksekutif mahasiswa, badan perwakilan mahasiswa, Para pengurus UKF, Bintu Kabupaten Sukum Dukes Sumatera, Anggapnya sudah hadirin sekalian, Peluaga besar Kabupaten Sukum Dukes Sumatera, Alhamdulillah kita pandangkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang mahu puasa, Atas segala nikmat dan kerunianya, Pada malam hari yang berbahagia ini, Kita dapat bersilah terakhir dalam satu acara, Dewi Akbar Alumi Fakultas Hukum Dukes Sumatera. Atas Bapak-Bapak Mitya, kami menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, Pada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu, Adik-adikku sekalian, Luruh undangan kami yang telah hadir pada malam hari ini sebagai bentuk suanat kebersamaan kita memaknai perjalanan panjang kita di almamater yang sama-sama kita cintai ini. Mohon maaf tadi rupa, Ini Ahidah Hirom, Al-Muqarum Tuan Biru, Doktor Mohamad dan Uri, Laku Pencerama atau keusiasi pada malam hari ini. Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang terima kasih, Berarti, Perkenalkan kami menyampaikan laporan secara singkat Berkaitan dengan Kegiatan Desa Talis Ke-51, Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Reuni Akbar, Aluni Fakultas Hukum Mataram tahun 2018. Kegiatan yang kita laksanakan adalah, Pernama Alhamdulillah, Tadi pagi, sampai siang, kita telah melancongkan Seminar Nasional yang bertemakan menunjukkan Pilkada Bersih dan berintegritas yang dilangsungkan di auditorium Yusuf Abu Lokal Kegiatan Mataram. Yang mana pembicaranya adalah Dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Komisi Beratas Produksi, KPK, KPU, dan Banwaslu. Para pembicara tentu kita pilih sesuai dengan tema kita pada seminar itu. Dan juga peserta yang kita undang adalah dari unsur-unsur penyelenggara pemilu, apakah di provinsi dan keupatan kota dari unsur KPU dan unsur pemerintah daerah, para akademisi, para praktisi, para partai politik, tim sukses, pasangan calon, dan lain-lain. Alhamdulillah tadi telah berjalan dengan baik dan sukses. Kemudian pada terima kasih. Pada malam hari ini kita lanjutkan dengan Premi Akbar Alumi Fakultas Hukum Undang yang mana kami undang alumi secara terbuka karena itu kami mohon maaf menurut 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 secara khususnya bagaimana lazimnya kita berkomunikasi melalui perwakilan alumni dan mengandalkan media sosial meskipun meskipun persiapan kegiatan Redi Akbar ini khususnya ada efektifnya satu bulan ya Alhamdulillah komunikasi yang kami bangun dengan sebagian besar aluh ini telah dapat kami lakukan dengan baik Oleh karena itu secara khusus pada para senior para alumi Fakultas Hukum Universitas Batara dan seluruh rekan-rekan alumi yang telah hadir dalam kesembatan ini secara khusus kami menyampaikan kepentifikasi yang tinggi kemudian Insya Allah besok pagi jam 7 sampai dengan selesai akan kita laksanakan jalan sehat yang diikuti oleh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Batara dan juga kita undang dari perwakilan Fakultas ke Universitas Batara baik dari usul dosen maupun mahasiswa dan juga dosen dan mahasiswa perbuatan tinggi negeri dan swasta di Mataram para pelajar SMA SMP dan perwakilan masyarakat secara terbatas kalau mudah-mudahan jalan sehat besok pagi bisa berlangsung dengan lancar dan juga sukses kemudian besok pagi juga akan kita lakukan pembagian bingkisan kepada seluruh tenaga corner kemudian beberapa tenaga-tenaga administrasi dan sebagainya yang sudah ditentukan yang menentukan pak pak dekan menentukan targetnya sekian kami tukang cari saja berapa pak dekan sekian kegiatan ini tidak terhenti di sini sebagaimana pesan pak rektor sewaktu masih dekan beliau harapkan ada kegiatan yang kita lakukan secara periodik tahunan jadies natalis itu kegiatan wajib yang formatnya adalah sepenuhnya nanti akan di backup oleh alumni kemudian di samping itu ada kegiatan kegiatan dalam satu tahun yang dilakukan oleh adik-adik kita apakah BEM UKF dan lain-lain di fakta sukum undang yang juga sudah diagedakan dalam satu tahun itu ada beberapa kegiatan kami juga sudah berpakat dengan Pak PLT dan Bapak-bapak para wakil dekan untuk bagaimana memberikan perhatian terhadap berbagai kegiatan aksesua Fakultas Hukum Undram dan tentu sekali Bapak Ibu yang kami hormati bila mana nanti pada kondisi kondisi emergensi kami membangun komunikasi dengan Bapak-bapak dan Ibu para senior alumni Fakultas Hukum Undram supaya dimalumi itulah apa namanya yang melatar belakangi kenapa kita harus laksanakan Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan ini juga nanti akan ada tausia singkat yang akan disampaikan oleh Al-Makarom Bapak Tuan Guru Haji Lalu Januari Udah-udahan dengan pergiatan Jes Natalis pada tahun 2018 ini akan membawa satu keberkahan kemanfaatan dan semangat yang lebih kuat bagi kita semua keluarga besar Fakultas Hukum Undang termasuk alumni di masing-masing lini dan profesi yang dijalankannya itu semakin bersemangat dan sukses hingga pada akhirnya mudah-mudahan di tahun 2019 pada momentum Jes Natalis ke 52 kita bisa bersilatur rahim atau bertemu kembali dalam suasana yang lebih lebih meriah yang dan juga lebih mengesankan daripada perayaan Jes Natalis tahun 2018 ini dan pada saatnya nanti tidak memohon perkenan Pak Rektor untuk memberi sambutan demikian laporan singkat kami terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila mana ada kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik pemirsa masih dalam rangkaian acara dis Natalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51 nah pada malam hari ini acaranya yaitu reuni akbar dan temukangan di alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram nah saat ini saya sedang bersama langsung dengan salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan Bapak terima kasih nama saya Agus Dwi Haryanto Sarjana Hukum Magister Hukum dan kebetulan saya adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram Angkatan Tahun 2010 Tahun 2012 baik Angkatan Tahun 2010 Tahun 2012 ya bagaimana nih Pak di rangkaian acara ini bagaimana kesan-pesan Bapak nih dalam acara reuni akbar ini yang pertama adalah saya sangat sangat senang sekali karena sejak saya lulus tahun 2012 saya baru bisa ketemu dengan sekarang saya bisa ketemu dengan teman-teman seangkatan saya sehingga banyak hal yang bisa kita diskusikan baik itu terkait dengan pekerjaan teman-teman jadi banyak sekali ada yang di pemerintahan juga ada yang di swasta bahkan ada yang lawyer maupun notaris sangat luar biasa harapan harapan ke depannya Pak untuk Fakultas Hukum Universitas Mataram sendiri seperti apa harapan saya ke depan Fakultas Hukum semakin exciting semakin luar biasa dan semakin lulusannya pun juga semakin berkualitas semakin baik sehingga bisa menempati posisi-posisi strategis baik itu di pemerintahan maupun di lembaga swasta baik terima kasih banyak atas waktunya ya Bapak nah Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama saya di rangkaian acara Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51 ya ini ada pelita harapan ya pelita harapan lagunya saya pinjam ya kami teroncongkan ya ini pelita harapan ada di sini saya yakin ya kalau ada pelitah harapan sambil pelan-pelan ya nyanyi bersafi lagu ini bener gak rindu ya dengan temen-temen yang dulu-dulu inilah temukan ini walaupun belajar tapi siap ya mendadak ini berapa berapa rindu pada dirimu masih terhentsin segera hidup Tidak ada diri aku, Tuhai kekasihku Aku lupa ingatku, Linja mendalam sikapku Aku suka bingkanku, Masih seharian diri Semoga kita dapat bertemu lagi, Seperti dahulu Supaya kita dapat bercinta lagi, Seperti dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Semoga kita dapat menjelaskan seperti dahulu Supaya kita dapat bersihkan lagi seperti dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Dengan kata-kata luar biasa kali ini karena kita mengharapkan bahwa momen ini adalah memerahkan Universitas Mataram Karena momen ini juga salah satu yang pertama kali bahwa Dekan Fakultas Hukum Mataram menjadi rektor Universitas Mataram Ini merupakan sejarah yang luar biasa Ya baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak dan Ibu Pemirsa tetap bersama saya dalam rangkaian acara Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51 Halo, akhirnya saya ada teman lagi Alhamdulillah Dan itu sudah keringetan, sudah dendekan ya Ya betul sekali, malam hari ini tentunya kita memperingati Disnatalis ke-51 Ini sekaligus Sri Yudi Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Mataram Ini jadi dari tampilan-tampilannya ini seluruh alumni hadir malam hari ini ya Dan ya Mbak Cinta, saya sebelum mulai tatunya untuk pemotongan topang Dimohon untuk Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk bisa bergabung bersama kita disini ya Jadi ini kita rasa syukur kita ya Rasa syukur kita yang pertama seperti yang dikatakan tadi oleh Oke Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa malam hari ini kita harusnya bersyukur Kenapa? Yang pertama kita bisa berkumpul malam hari disini Dan tentunya kita diberi kesehatan juga Dan yang pasti sebagai rasa syukur kita Sudah ada tumpang di depan kita yang nantinya akan kita potong secara bersama-sama Oke Ya, dan malam hari ini Oke kita bersiap-siap akan memotong tumpang yang sudah ada di depan kita Ya, kami mohon kepada Prof. Dr. Haji Lalu Husli, SHM HUM Selaku Rektor Universitas Mataram Bersama dengan Haji Didi Sumar di Esra Dan juga Dan juga PLT Dekan Hukum Universitas Mataram Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya yang hadir pada hari ini Dan tentunya Didampingi oleh Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Mataram Oke Ini secara simbolis saja ya Secara simbolis ya Boleh diambil dulu Oke Bapak Dan kalau misalnya kita ngeliat malam hari ini Devi Aku manggilnya Devi Devi kan kita sambil seumuran ya Ketahuan saya dong yang ternyata Ketahunya gitu ya Jadi malam hari ini Boleh Bapak Ibu semua Para alumni Universitas Mataram Fakultas Hukum Kita tepuk tangan untuk kita semua Waduh Dari tadi sepertinya ada sedikit ketegangan juga Ada sedikit ketegangan gitu ya Padahal tadi di awal kita sudah disambut Oleh lagu-lagu kronco juga ya Oke Ini Oke boleh diserahkan Dan boleh kita foto bersama Terlebih dahulu Terlebih dahulu Silahkan Ya baik Pemirsa Demikian rangkaian acara Reuni Akbar Dan temukangan dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mataram Yang ke-51 Nah Pemirsa Tidak hanya tadi siang dan malam hari ini Saja rangkaian acaranya Karena besok Masih ada kegiatan Yaitu jalan sehat bersama Nah Saya Ovi Sofia Mewakili kru yang bertugas Pamit undur diri di hadapan Anda Assalamualaikum Wr. Wb Get Media Inspirasi Bersama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa